Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Cendrawati, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ini yang tadi disampaikan oleh Irwasen Polri, Komjen Agung Budi Mariota dalam konferensi versi yang baru saja kita saksikan bahwa telah ditemukan sejumlah alat bukti yang cukup dan PC disebut berada di lokasi kejadian dan bagian dari perencanaan pembunuhan dari Brigadir Yosua Huta Barat. Apa tanggapan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua terkait dengan penetapan istri Irdi Sambo, Putri Cendrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ini? Kita sapa ada ayah handa dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Pak Samuel Huta Barat. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Pak Samuel, polisi akhirnya menetapkan satu tersangka lagi dalam kasus pembunuhan anak Anda, almarhum Yosua Huta Barat, yaitu Putri Cendrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo. Tanggapan Anda? Yang pertama sekali, kami sangat mengapresiasi tim khusus yang sudah dibentuk Pak Kapolri kita, yang sudah begitu gigih bekerja siang dan malam agar terungkapnya ini persoalan. Soal ditetapkannya Ibu Putri sebagai tersangka, barusan kita dengar di salah satu media yang diumumkan oleh Norris Polri, kami sangat mengapresiasi kinerja khusus yang dibentuk Pak Kapolri. Sangat mengapresiasi kinerja dari Polri. Sebelumnya Pak Samuel sudah menyangka bahwa akan ada tersangka baru dan tersangka baru tersebut adalah istri Ferdi Sambo, Putri Cendrawati? Kami hanya menduga-duga, tak mungkin Ibu Perdi Sambo tidak ada di TKP, oleh karena itu kami dari kemarin sudah berharap agar Ibu Perdi Sambo bersedia dimintai keterangan. Berarti memang dari keluarga Brigadir Yosua Utabalat sendiri memang sudah menduga bahwa ada keterlibatan dari Putri Cendrawati sejak awal kasus ini bergulir ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu Pak Pak. Kemudian kalau kita lihat, sebelumnya juga kita ketahui bahwa ada hubungan yang cukup dekat begitu antara Putri Cendrawati dan juga Al-Mahrum Brigadir Yosua ini? Memang iya, semenjak Al-Mahrum bukerja sama Pak 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 Tersangbo, yang kami dengar dari Al-Mahrum anak kita ini, bekerja di sana cukup baik, cukup bagus. Begitu hubungan atasan dengan bawahan begitu bagus. Semenjak kejadian kematian Al-Mahrum, kami sangat tergejut, pada apa dibalik ini semua kok bisa jadi begini, nah itu yang timbul di benak kami. Bisa diceritakan apa saja yang pernah diceritakan oleh almarhum terkait dengan kebaikan ataupun kedekatan antara almarhum dengan istri Ferdi Sambo ini? Kebaikan yang diceritakannya tidak begitu banyak, cuman kalau kami tanyai bagaimana situasi bekerja, almarhum selalu menceritakan hubungan almarhum dengan ibu, hubungan almarhum dengan Pak Ferdi, begitu baik. Terlaku atasan dengan bawahan, malah beliau-beliau itu sudah seperti menanggap seperti anak almarhum ini. Kemudian akhirnya Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo ini pun menjadi salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap anak Anda. Respon dari keluarga seperti apa? Kebetulan di rumah kita saat ini saya sendiri, respon saya ya mungkin itulah yang pas untuk seorang pelaku kejahatan. Dan setelah ini apakah dari pihak keluarga juga ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi alasan Ferdi Sambo maupun istrinya akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Brigadir Yosua? Memang kita sangat berharap, tapi kita bersabar menunggu tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Cori, yang di Mabes Cori, kiranya bapak-bapak tim khusus itu bisa mengungkap apa hal yang terjadi di balik ini semua. Kalau dari tanggapan Anda sebenarnya apa yang menjadi pemicu akhirnya anak Anda menjadi korban pembunuhan berencana ini? Kami belum tahu, soalnya kami saja belum pernah ke rumah Pak Cori di Sambo selama 2,5 tahun anak kita bekerja di sana. Kami belum pernah bertatap muka pun belum pernah, jadi kami tidak bisa menunggu-dunggu begitu. Kita tunggu saja hasil daripada penyelidikan oleh tim khusus baris krim. Kemudian setelah ditetapkan Putri Candrawati sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan anak Anda Pak Samuel, apa langkah selanjutnya yang ingin ditempuh oleh keluarga? Langkah-langkah kami selanjutnya, keluarga kita mengikuti tim kerja yang sudah dibentuk ataupun tim khusus yang sudah dibentuk oleh Pak Apolri. Kita percayakan sama beliau-beliau itu dengan sepenuhnya. Percayakan pengusutan kasus ini hingga tuntas ya oleh Polri. Dan kemarin sudah diberikan surat kuasa terkait dengan pelaporan terhadap Putri Candrawati yang diminta oleh pengacara Kamarudin Simajunta Pak? Sudah, sudah dari bawahnya ke Jakarta. Bisa diceritakan apa isinya nanti? Ada beberapa poin. Yang pertama yang saya ingat itu soal dugaan, dugaan laporan palsu, dugaan pemindahan uang dari rekening almarhum, dan seterusnya. Ada dugaan laporan palsu, kemudian pemindahan rekening, ini yang juga telah diberikan surat kuasa kepada Kamarudin Simajunta Pak untuk diteruskan laporannya. Rencananya kapan? Tergantung tim kuasa hukum kita. Baik, tergantung tim kuasa hukum. Kemudian Pak Samuel, dengan adanya penetapan tersangka Putri Candrawati ini, apakah tetap meneruskan laporan yang sebelumnya tadi ingin disampaikan? Nah, itulah yang perlu saya konfirmasi dulu dengan tim kuasa hukum kita di Jakarta. Apakah memang diteruskan, apapagaimana orangnya saja, saya kan sudah tersangka. Jadi perlu dulu kami konfirmasi dengan tim kuasa hukum kita di Jakarta. Masih akan dikonfirmasi lagi terkait dengan laporan ini. Dengan adanya penetapan Putri Candrawati menjadi tersangka pembunuhan anak Anda, sudah cukupkah ini? Atau ingin polisi terus membuka terang kasus kematian anak Anda? Yang kami harapkan memang begitu. Biar terang-benderang, seperti instruksi Pak Presiden Joko Widodo, jangan ada yang ditutup-tutupi, dibuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Tapi kita sabar menunggu proses-demo-proses yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Termasuk apa motif dari pembunuhan anak Anda, Pak Samuel? Itu salah satunya yang kita harapkan. Nanti di persidangan akan dibuka, itulah informasi yang kami dengar. Baik, terima kasih Pak Samuel Huta Barat. Ayah Anda dari Almarhum Brigadir Yosua Huta Barat telah berbagi informasi terkait dengan tanggapan dan juga respon keluarga terkait dengan polisi yang akhirnya menetapkan istri Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Pak Samuel, sekali lagi. Terima kasih.